Terbakar api cemburu, seorang pria menganiaya pacar mantan istri yang baru diceraikannya. Sementara itu seorang pengusaha getah karet dianiaya beberapa orang hingga tewas. RS 43 tahun warga jalan Sumur Jodoh, kecamatan Soreang, kota Parepare, Sulawesi Selatan langsung ditangkap polisi setelah mendapatkan laporan warga. Tersangka ditangkap tanpa perlawanan pada selasa malam usai menganiaya SF. Tersangka menganiaya korban menggunakan pisau dapur. Menurut polisi, tersangka cemburu pada korban yang merupakan pacar mantan istrinya. Tersangka baru bercerai dengan sang istri. Korban mengalami luka tusuk di bagian punggung kiri. Kini korban menjalani perawatan di RSUD Andi Bakasau. Sukma Adrianto, warga Mekarsari, Cibalong, Garut, Jawa Barat selasa malam tewas, usai dianiaya sejumlah orang. Pengusaha getah karet ini sempat dilarikan ke rumah sakit, tapi tidak bisa diselamakan. Korban tewas akibat luka bacok di sekujur tubuh. Polisi masih menyelidiki motif pembunuhan sadis ini. Sejumlah saksi mata sudah dimintai keterangan. Polisi kini memburu tersangka yang diduga berjumlah lebih dari 6 orang. Tim Liputan, CNN Indonesia